Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Clashlor di video kali ini saya mau sharing sharing tentang oli ya baik oli transmisi atau oli presenering maupun oli mesin terus berapa kapasitasnya dan berapa kilometer atau berapa bulan harus diganti gitu ya Nah yang pertama dimulai dari oli mesin nah oli mesin untuk klesi ya ini unit klesi bisa dicek di lipstick ini dan ada dua lubang ada tulisannya full yang atas ada tulisannya full ya terus yang bawah low nah ini kita cek di situ kalau misalnya berkurang ya ditambahin tapi kalau olinya sudah jelek diganti sekalian terus oli apa sih yang bagus buat klesi kalau oli oli mesin itu terserah ya yang penting saya 20 sampai 40 terus kalau bisa yang lebih kental karena jarak antara komponen-komponen mesin itu lebih lebar ya enggak seperti mobil beli sekarang yang benar-benar padat dan jaraknya dikit banget Hai terus berapa liter untuk ganti oli mesin ini yang tepat adalah 3,3 liter dan 3,5 atau tiga setengah liter ketika ganti filter jadi kalau filternya ganti ukurannya tiga setengah liter ya untuk baut pembukanya ada di bawah sini tempatnya di bak oli ya sebelah kanan deket roda depan kanan ya terus berapa lama atau berapa kilometer harus ganti oli nah untuk jaraknya sekitar 10.000 km atau 6 bulan ya tergantung mana dulu yang sudah dilampoi misal belum ada 10.000 tapi udah 6 bulan ya udah ganti atau misalnya belum 6 bulan tapi udah 10.000 km ya ganti sekalian nah untuk filter oli letaknya ada di sini ya deket bak oli atasnya dikit terus berapa lama ketika kita harus ganti filter oli nah kurang lebih idealnya itu tiga sampai empat kali ganti oli kita sekalian ganti filter jadi tiga sampai empat kali ya ganti oli satu kali ganti filter nah sedangkan oli transmisi atau oli preseneling itu 40-60.000 km tergantung dan pemakaian juga kalau misalnya sering-sering ya kita mengandut yang 40 ya terus untuk kekentalannya pakai saya 90 ya diusahakan pakai oli yang bagus sekalian ya kan jarang ganti juga karena pengalaman saya pakai yang murah itu eh malah repot sendiri ya kadang personalnya susah digerakkan atau kurang pas jadi agak berat gitu loh untuk lubang pembuangannya ada di sini pakai yang ada baut 24 ya paling gede sendiri Nah itu untuk pembuangannya di situ saya ganti oli perseneng ini udah empat kali ya yang terakhir diganti karena bukan jarak tempuhnya tapi gara-gara coba oli yang lebih murah tapi ternyata hasilnya ini memang bikin apa ya enggak enak banget pokoknya kadang susah buat apa namanya oper gigi susah dan gigi mundur terutama itu susah banget akhirnya ganti oli malahan lancar seperti semula Nah untuk pengias pengisiannya pengisiannya ada di atas sini ya yang baut 24 juga yang pokoknya yang baut yang gede ada dua ya atas bawah yang atas buat pengisian yang bawah buat eh buang Nah itu kelihatan kan yang gede sendiri ini menggunakan kunci 24 pokoknya kalau misalnya mau cari itu dilihat baut yang paling gede sendiri atau ukuran 24 ada dua atas dan bawah nah menggunakan seperti ini ya kunci ring atau kunci pas terus untuk berapa liter ini kalau oli di personaling cuma dua liter ya dua liter cukup karena kalau class itu enggak ada sticknya atau enggak ada indikatornya jadi eh kalau misalnya berkurang kita enggak tahu tapi paling enggak ketika dirasa udah enggak enak personalnya atau sudah 40.000 Gm ya kita ganti nah untuk mengisinya pakai kayak gini ya karena enggak ada pumpa kalau di bekel-bekel pakai pumpa ya jadi pakai botol terus pakai selang gini ya kalau selangnya dimasukin tutup gini itu tutup botolnya soalnya kalau enggak pakai selang kayak gini susah karena eh tempat pengisiannya pengisiannya enggak menghadap ke atas tapi ke samping ya Hai cara pengisiannya juga mudah mungkin di tutorial video-video teman-teman yang lain sudah ada ya jadi saya enggak akan praktekin karena sudah ada nah ini tinggal selangnya dimasukin di tempat pengisian atau yang bagian atas yang baut yang besar atas tadi ya terus kita diisi tuangin dikit-dikit karena masuknya itu agak lama jadi emang agak sabar dan pegel juga kalau misalnya diberikan ini nah selangin selangnya masukin sini ya buat yang sini yang untuk pengisiannya mungkin di video kedepan kita sering-sering lagi tentang apa ciri-ciri kita harus ganti oli di personalnya mungkin di lain kesempatan atau mungkin video besoknya akan kita bahas nah ini oli yang saya pakai sebelum ganti yang terakhir ya karena gara-gara oli ini jadi kurang enak sebenarnya penyebabnya itu atau enggak tapi kurang tahu ya saya tapi eh pas dulu pakai oli yang agak diatasnya ini ya agak mahal dikit itu selain wangi juga enak personalnya entengnya digerak-gerakin gampang maju mundur termasuk biasanya yang susah itu yang apa gigi mundur ya itu enak aja tapi setelah ganti oli yang itu yang tadi itu emang kalau spesifikasinya emang sama ya emang udah tepat sayangnya juga tapi tapi enggak tahu karena kebetulan atau emang gara-gara oli itu jadinya jadi susah ini ya apalagi gigi mundur nah buat teman-teman kalau misalnya mau ganti ya sekalian yang bagus sekalian ya selain jangka pemakaiannya atau jangka gantinya lebih lama jangka pemakaiannya lebih lama ya terus lebih wangi juga dan enak personalnya beneran enak dan harganya tidak jauh berbeda ya selisih 15 atau 20 ribuan nah mungkin ini dulu untuk video kali ini bisa disambung video depannya untuk membahas atau sharing-sharing tentang oli transmisi ya kapan harus ganti dan ciri-cirinya apa saja dan pastinya nantikan video selanjutnya dari klesi story dan jangan lupa subscribe dulu ya dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar enggak ketinggalan dari video-video dari klesi story terima kasih semoga sehat selalu semoga bisa dilimbekkan rezeki yang banyak untuk anda semua dan tetap semangat menjalani hari-hari menjalani hidup anda dan pastinya semoga lebih bahagia saya airi bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati